Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Tani dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya Hussein alias Uce Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Drum tempat fermentasi pembuatan pupuk organik Baik pupuk organik padat maupun pupuk organik cair Kebetulan kemarin ada sahabat Tani kita yang minta dijelaskan Tentang cara pembuatan drumnya Nah ini kebetulan kemarin pada saat kita lakukan pembuatan Tidak sempat kita buat videonya Namun kali ini kita akan bahas agar Sahabat Tani ada gambaran bagaimana cara kita membuat Drum tempat fermentasi pembuatan pupuk organik Nah yang pertama disini kita bahas Untuk drum plastiknya Ini kita menggunakan 200 liter Ini ada beberapa ukuran Ada yang 125 liter Ada yang 150 liter Dan ada yang 200 liter Seperti yang kita gunakan ini Adalah yang 200 liter Ini sama ukurannya Dan ini perlengkapan yang kita butuhkan Itu yang pertama disini Kita menggunakan keran Ini keran adalah lubang tempat kita mengeluarkan pupuk organik cairnya Kemudian Ini disini ada black hole Black hole ini adalah tempat Lubang tempat kita mengambil pupuk organik padatnya Nah jadi seperti ini Jadi kita tarik yang padat Kita bawa keluar Untuk black hole ini yang kita gunakan minimal yang ukuran 4 in Ya jangan sampai yang lebih kecil dari 4 in ya Karena kalau yang kecil tangannya bisa masuk Namun kita tidak bisa menarik pupuk organik yang ada Pupuk organik padat yang ada di dalamnya Maka kita minimal menggunakan yang 4 in Dan ini Sedangkan untuk kerannya Kita menggunakannya agak besar Ini yang 3 per 4 in Kalau yang lebih besar juga semakin bagus Jangan yang lebih kecil daripada ukuran ini Nah biar nanti pada proses untuk pengambilan pupuk organik cairnya Keluarnya akan lebih mudah dan tidak mudah tersumbat Dan ini juga black hole nya ini Black hole ataupun keran Ini bisa kita dapatkan di toko-toko bangunan terdekat Atau kalau tidak ada bisa kita pesan via online Nah kemudian Untuk yang lainnya untuk bagian atas Ini kebetulan ada klem penguncinya Ini bagian atas karena Tabung tempat kita lakukan fermentasi ini Kita menggunakan sistem un-airob Sistem tertutup Maka karena un-airob ini Biasa menghasilkan gas yang lebih kuat Maka biar kita tidak buka tutup Drum nya Maka ini kita menggunakan tosen clap Nah tosen clap ini Dia akan buka tutup secara otomatis Nah tosen clap ini Ini juga yang kita gunakan 3 per 4 in Ini minimal Minimal yang 3 per 4 in Yang lebih besar juga lebih bagus Nah ini ada soft drive nya Nah tosen clap nya seperti ini Nah ini pada saat pemasangan tosen clap Ini jangan sampai terbalik Nah kalau ini kita tekan Ini bisa dia main Tapi kalau ini terbalik Dia tidak bisa main Karena pada saat gas nya kuat dari dalam drum Maka ini akan tertekan naik ke atas Sehingga nanti gas itu akan keluar Seperti Tembakan Gitu ya Nah ini akan keluar Nah ini kita kasih soft drive seperti ini Nah ini Biar Lebih kuat Nah ini untuk bagian Tosen clap Untuk keluar masuknya Udara Kemudian Berikutnya Ini kita menggunakan Ini saringan Karena pola yang kita gunakan ini adalah Anaerob Tertutup Dan output daripada drum ini nanti Ada dua Yaitu pupuk organik padat Dan pupuk organik cair Nah maka yang padatnya Nanti harus tertahan Dia di atas saringan Ini saringannya kita buat Dari drum plastik juga Yang kita lubangin Ini sengaja kita belah Karena ini Diameternya Ini lebih besar Sementara Lubang masuk Atau mulutnya ini Lebih kecil Makanya kita buat seperti ini Dan kita lubangin Ya Untuk saringannya Kemudian Ini untuk para-paranya Ya Para-paranya Atau tatakan tempat saringannya Ini Tingginya Ini tingginya 17 cm Ya kita buat ini Kemudian ini Panjangnya 15 cm Dan kita menggunakan yang Sambungan bentuk T Ini 4 1 2 3 4 Dan yang L nya juga Kita menggunakan 4 ya Nah ini Untuk saringan Sehingga nanti posisinya Seperti ini Seperti ini Dan ini posisi Dari pada saringan ini Persis berada di bawah Black hole nya Ya Karena ini Ini black hole nya Nanti kita Ngambil yang padatnya Maka Saringannya Nanti posisinya Berada di bawah Jangan sampai Nanti di atas Kita susah ngambilnya Ya Ini Perlengkapan Yang kita butuhkan Dan drum ini Bisa kita dapatkan Di toko bangunan Ya Atau juga Bisa di pesan Via online Nah kalau ini Kemarin Harganya Sekitar 300 sampai 400 ya Untuk Drum yang kapasitas 200 liter ini Khususnya di daerah saya Nah ini Langsung saja Ini kita pasang Ya pada bagian dalamnya Dan ini Harus dilem Semuanya Biar kokoh Ya Ini kita masukkan Kemudian Ini juga Sama Nah untuk Saringannya Seperti ini Ya Jadi posisi Daripada Saringan itu sendiri Berada di bawah Black hole nya Jadi black hole nya Panjang sedikit Ya Ini Kita lim Bagian luar Dan bagian dalamnya Nah ini Dia berada posisi Di bawah Black hole Saringannya ini Nah seperti ini Nah untuk Proses pengisiannya Ini karena Drum nya Kapasitas 200 liter Ini biasanya Kita isi full Itu hanya 190 liter Biasanya kita sisakan Ruang lebih kurang 10% Daripada bagian atasnya Ini Nah ini Seperti ini Kalau kita bahan-bahannya Sudah kita masukin Ya tinggal kita tutup saja Seperti ini Nah ini tinggal kita Kunci Nah Seperti ini Ini ada dua tipe Yang kita gunakan Yang Ini Besar Berumnya sama Kemudian juga Menggunakan Saringan Cuma yang beda Dengan yang satunya ini Kalau ini menggunakan Black hole Jadi tempat keluar Masuknya yang padat Kita gunakan Kalau yang ini Hanya kita pasang Keran saja Ya Kita tidak menggunakan Black hole Seperti itu Namun ini Tetap ada saringannya Sama seperti ini Jadi outputnya Tetap dua Yaitu Cair dan Padat Nah oke Sahabat tani Saya rasa ini saja Yang dapat kita sampaikan Tentang Cara membuat Drum Tempat Fermentasi pupuk organik Yang mudah-mudahan Informasi ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan sukses selalu Untuk kita semua